Ukraina membantah klaim dari tentara bayaran Rusia, Wagner, yang menyebut telah merebut kota Bahmut. Bahkan, wakil pertahanan Ukraina, Gana Malyar, mengatakan bahwa pertempuran di Bahmut belum berakhir. Ia menunturkan, masukan Ukraina masih mempertahankan area pesawat kota Bahmut. Menanggapi klaim grup Wagner, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertama pemimpin Wagner Yevgeny Prigozin membuat klaim tersebut. Menurut Podolyak, Prigozin mungkin saat ini ingin mengalihkan perhatian dari kesuksesan diplomatik Zelensky di KTTG7 Jepang. Sebelumnya, Prigozin melalui telegramnya mengklaim pasukannya telah merebut Bahmut pada Sabtu 20 Mei 2023. Ia menambahkan bahwa prajurit Wagner akan menggeledah Bahmut sebelum menyerahkannya kepada tentara resmi Rusia pada 25 Mei 2023. Yabungya berkata KTTG7 Jepang, namun akhirnya bahwa bahmut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!